Shalom kembali lagi dalam program kita, hanya Alkitab. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah bangkit. Haleluya. Suatu hari yang luar biasa, di mana hari ini kita bisa beribadah di hari kudusnya. Inilah alasan kenapa kita beribadah di hari Minggu. Dan kita merayakan Paskah karena kita merayakan Paskah. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memberikan satu pembelajaran yang berkaitan dengan Paskah, tetapi kita lebih menilik kepada sisi historis dari kisahnya, yaitu keajaiban Paskah, misteri malaikat dan batu yang terguling. Jadi tidak seperti tema-tema umumnya, tapi hari ini saya ingin memberikan satu insight yang baru tentang kisah para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Misteri malaikat dan batu terguling. Kenapa? Ada apa dengan malaikat dan ada apa dengan batu yang terguling? Dan kiranya teman-teman bisa sambil membuka kitabnya, ada beberapa teks yang akan kita bahas. Nanti kita akan melihat dari semua kacamata Injil, Injil Matius, Markus, Lukasio, Anes, karena kisah ini dicatat semua Injil, selayaknya kematian Yesus Kristus, kebangkitan dicatat oleh semua Injil, dan nanti coba kita compare dan perbandingkan apa yang ingin disampaikan dalam setiap penulis Injil. Baik, kita mulai dulu teks pertama dari Injil tertua, yaitu Injil Markus. Teman-teman bisa membuka Markus 16, ayat 1 sampai 8. Markus 16, ayat 1 sampai 8. Tapi yang saya tampilkan di situ adalah sampai ayat 6. Sampai ayat 6, Markus 16, ayat 1 sampai 8. Itu temanya kebangkitan Yesus. Nah, teman-teman perhatikan yang sebold merah saja. Kita tidak perlu membaca semua. Sudah sangat jelas dalam Injil semua ditulis setelah lewat hari sabat. Ini yang pertama. Setelah lewat hari sabat, lalu dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu adalah hari minggu. Sabat itu Sabtu. Hari pertama itu hari minggu. Lewat hari Sabtu adalah hari minggu. Nah, yang pergi di Markus dicatat Maria Magdalena, Maria Ibu Jakobus, serta Salome. Salome ini dicatat istri dari Zebedeus, yang anaknya adalah Jakobus dan Yohanes. Jadi yang dicatat semua Maria-Maria ini yang pergi, para perempuan. Nah, ketika mereka mau pergi, mereka saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, ini pertanyaan penting, teman-teman. Kenapa mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu? Nah, teks menjawab, batu itu besar. Jadi kemungkinan perempuan tidak bisa menggeser batu itu. Mau dua, tiga orang tidak bisa, karena batu yang menutup kubur Yesus itu, atau kuburnya orang-orang Yahudi pada zaman itu, cukup besar. Tapi apakah hanya itu makna ya? Nanti kita akan lihat. Dan ketika mereka dekat, tampaklah batu yang besar itu, katanya sudah terguling. Sudah terguling. Nah, perhatikan dalam Injil Markus, yang dikatakan di sini ada seorang muda memakai jubah putih, tidak dicatat malaikat. Nah, ini ada perbedaan nanti dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, tentu para Mbak Narasih akan mengatakan ini tetap malaikat. Ya, no problem. Karena jubah putih yang menandakan satu kebesaran, berkilauan nanti kalau dicatat di Injil Lukas. Tapi seorang muda, tidak malaikat. Dia katakan, jangan takut kamu mencari Yesus seorang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, ini adalah sekilas teks yang mencatat kebangkitan Yesus dari Injil Markus. Hari Minggu, lewat hari Sabat, hari pertama. Siapa yang menggulingkan batu? Ada apa dengan perpanyaan menggulingkan batu? Karena batu itu besar, katanya. Lalu ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Jadi, bukan malaikat ditulis dalam teks Markus, tapi seorang muda yang memakai jubah putih. Jadi, ini misteri. Makanya sesuai judul kita, ini misteri malaikat dan batu terguling. Nah, itu teman-teman bisa baca kembali di Markus 16, ayat 1-8 ini. Nah, yang kedua kita akan lihat dari teks Injil Matius. Sesudah Injil tertua Markus adalah Injil Matius. Sama, yang paling penting kita garis bawahi dan kita lihat yang di bolt merah. Setelah hari Sabat, lewat. Menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari minggu. Itulah kenapa kita beribadah hari minggu. Karena kita terus merayakan kebangkitan Yesus sebagai kemenangan iman kita. Pergilah Maria Magdalena dan Maria lain. Nah, hanya dicatat Maria Magdalena paling penting. Teman-teman, perhatikan. Semua Injil mencatat Maria Magdalena menjadi kunci utama dalam kebangkitan Yesus. Yang lain berganti-ganti. Ada yang disebut Maria lain. Kalau tadi di Markus dijelaskan Salome, Maria Ibu Jakobus, segala macam. Tapi kalau di Matius, hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain. Menengok kubur itu. Nah, menariknya di Injil Matius, terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, ini menarik teman-teman. Injil Matius. Ini tidak terdapat di Injil Markus. Karena dikatakan seorang malaikat turun dari langit. Satu ya, malaikatnya. Lalu menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Wah, kalau tadi hanya seorang anak muda dengan pakaian putih. Kalau ini pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu, ini penjaga yang nanti kita lihat. Dari mana penjaga yang datang? Ketakutan seperti orang mati. Tetapi perempuan yang nyampe di situ, Maria Magdalena dan Maria lain, dia berkata, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang saya lakukan itu, ya tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Kalimatnya sama dengan di Injil Markus. Sama seperti yang dikatakannya, marilah lihat tempat ia berbaring. Jadi kita sudah merupakan perbedaan. Kalau tadi di Markus, seorang muda memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Dan mereka bertanya, siapa yang menggulingkan batu? Sedangkan di Matius, seorang malaikat turun. Dia menggulingkan batu, lalu duduk di atasnya. Nah ini teman-teman, perhatikan nanti kalimat duduk di atasnya. Ini akan menjadi penting, akan kita bahas. Jadi sudah ada perbedaan di sini. Nah nanti Lukas akan kita bahas, seiringnya berjalan teks, supaya kita lihat apa maksudnya. Tapi pertama-tama, kita harus melihat dulu konteksnya. Supaya kita mengerti, kebangkitan Yesus ini, bagaimana alur ceritanya, ya teman-teman, konteksnya. Nah kita tahu semua, seperti yang kita pelajari, atau kita rayakan di Bumat Agung, dan juga Pasca selama ini, kita di gereja, dengar khutbah pendeta. Yesus dikatakan mati pada pukul 15, atau jam 3. Pada hari Jumat, Jumat Agung. Yang sebenarnya itu sudah perayaan Pasca Yahudi. Dari sebelum Jumat pun sudah perayaan Pasca Yahudi. Namun, itu juga hari persiapan. Jadi sebelum hari Sabat. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan, sebelum memasuki Sabtu atau Sabat, semua sudah dipersiapkan, supaya tidak melakukan banyak hal, yang melanggar hukum Taurat mereka, yang sudah diajarkan oleh para rabi-rabi. Nah, karena Yesus sudah mati di salib, salah satu anggota Sanhedrin, Yusuf Arimatea, yang mendapat izin dari Pilatus, itu menurunkan jenajah Yesus. Sebelum malam tiba, malam di sini bukan malam seperti kita, bayangkan jam 6 sore ke atas, itu sudah berganti hari, teman-teman. Bagi orang Yahudi, jam 6 sore sudah berganti hari, kalau itu dari Jumat, maka sudah masuk Sabat, Sabtu. Nah, bagi orang Yahudi, jenazah itu harus dikuburkan, sebelum matahari terbenam, atau sebelum bergantinya hari, yaitu jam 6 sore. Pada hari yang sama dengan kematiannya, jadi tidak boleh lama-lama. Kalau kita, padat kita, misalnya orang Batak itu lama, bisa dipestakan berhari-hari, baru dikubur, nunggu orang-orang datang, diadati lagi. Nah, maka mereka buru-buru membungkus jenazah dengan kain lenen, dan membumbukkan bumbu diatasnya untuk menutupi baunya, ini ada di setiap orang Yahudi. Mereka kemudian meletakkan jenazahnya, dimakan keluarga Yusuf yang baru, dan belum bergantung yang digunakan. Yusuf Arimathea adalah orang kaya, pemuka agama yang bersama Nikodemus, merasa Yusuf adalah orang benar. Jadi, kalau kita bahasakan Yusuf Arimathea dan Nikodemus, itu yang bertobat dari pemuka agama, yang iri hati dan dengki kepada Yusuf. Nah, teman-teman perlu tahu ya, Yesus itu tidak dikubur. Itu budaya yang berbeda dengan kita. Yesus itu atau orang Yahudi tidak dikubur. Dan orang Yahudi tidak percaya pembalseman atau mengaitkan tubuh, karena itu ajaran orang Mesir. Itu juga salah satu alasan kenapa Yusuf itu diambil dari Mesir. Walaupun dia sudah sempat mungkin dibalsem di sana. Itu orang Mesir. Nah, ada beberapa ahli percaya bahwa orang Yahudi percaya daging itu tempat bersemendosa, jadi semakin cepat daging membusuk, meninggalkan tulang, semakin baik. Itu alasan tidak dibalsem. Tapi, teman-teman, ini sebenarnya pemahaman Yunani. Ini pemahaman Yunani bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Tubuh ini kotor, jiwa itu bersih. Makanya bagi filsuf-filsuf Yunani seperti Plato atau Sokrates, kematian itu justru keindahan. Sokrates mengatakan that is my friend. Plato mengatakan tubuh adalah penjara bagi jiwa. Ketika jiwa atau roh itu keluar, maka dia bebas dan merasakan kedamaian. Tapi karena memang orang Yahudi bercampur dengan orang-orang Yunani dan Romani, pemahaman ini sedikit banyaknya mempengaruhi. Jadi tidak percaya tubuh yang dibalsem. Jadi bagi orang Yahudi, ditaruh dalam kubur, lalu nanti sekitar-kitar setahun tulang-tulang akan dimasukkan ke dalam kota yang disebut Oswarium. Tempat menyimpan tulang-tulang jenazah orang Yahudi dan mereka akan disemayamkan bersama nenek moyang mereka yang sudah ada dalam kubur. Nah, itu kisah Yusuf ya. Makanya tulangnya dibawa dari Mesir. Nah, keisah kan hari ini adalah hari Sabtu dan para imam serta kepala orang Farisi khawatir. Nah, ini dia konteksnya. Seseorang mencuri jenazah dan memalsukan kebangkitan. Jadi mereka ketakutan. Memalsukan kebangkitan. Nah, ini teman-teman bisa jumpai di Injil Matius, pasal 27. Injil Matius. Injil Matius tidak mencatat ini sama sekali. Bahkan nanti di Injil Matius, pasal 28, ada Dusta Mahkamah Agap. Mahkamah Agap, maka ketika Yesus bangkit, dia memberi suap kepada orang-orang untuk berbohong bahwa mayat Yesus dicuri. Nah, itu Injil Matius. Dan akhirnya mereka minta kepada Pontius Pilatus untuk menyegel makam itu dengan setempel Romawi. Nah, segel. Jadi, di depan batu kubur, batu yang digulingkan itu ada setempel Romawi yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang dan dijaga oleh penjaga Romawi. Nah, ini adalah siasat dari para ahli Taurat pemuka agama karena mereka takut. antara takut dan sebenarnya sudah percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi, dalam ketakutan mereka itu yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menyegel, sebenarnya mereka ada rasa percaya bahwa memang kayaknya Yesus ini bakal bangkit. Makanya mereka ketakutan dengan menyuruh, ayo, disegel kuburnya. Nah, ini konteksnya. Nah, apa kubur yang dimaterai? Jadi, inilah gambar kubur materai yang bisa diberikan oleh pejabat Romawi. Perkatanya di Matius 27, 626-66, teman-teman bisa baca. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Kayaknya tadi di Injil Matius, malekat itu menampakkan diri kepada penjaga, penjaga itu ketakutan sampai mau mati. Ada penjaganya kalau di Matius. Markus tidak ada. Di materai. Nah, kata Yunani untuk memateraikan dalam Matius 27 adalah spragizo. Maksudnya mencap. Nah, kalau seperti kita dipakai materai, 10 ribu sekarang ya. Dengan materai tertanda pribadi, dan itu dikeluarkan langsung dari pejabat Roma, gubernur Pontius Pilatus. Untuk apa? Keamanan. Nah, dalam PL, ternyata kata ini ada juga di dalam kitab Daniel, pasal 6, 17, yang diterjemahkan tersegel, atau syatham, bahasa Aram. Kitab Daniel ada bahasa Ibrani dan Aramnya. Yang artinya sama, yaitu menyegel. Artinya tidak ada yang bisa mengeluarkan batu itu atau menggulingkan batu itu tanpa membuka segel. Jadi segel ini, selain cap, bisa juga batu itu seperti ditutupi atau ada palang. Nah, kalau kita mungkin bisa pakai gambaran zaman sekarang, itu mungkin seperti rantai, atau polis lain. Tidak boleh menyentuh batu itu, tidak boleh membongkar atau menggulingkan batu itu. Hanya orang yang menyegel yang dapat mengizinkan pembukaan segel tersebut. Karena bagi zaman itu, yang berani melepas segel akan berhadapan dengan Romawi. Ditangkap dan bahkan bisa beresiko mati. Nah, itu maksudnya kubur yang dimaterai. Dan ini dari Injil Matius. Karena di Markus kita tidak menemui ini. Jadi sangat biasa di zaman itu, pejabat Romawi memberikan segel supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Nah, ini penting. Dari kacamata Injil Matius ini penting sekali segel ini. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sedikit insight yang mungkin kita bisa pelajari. Kenapa hari ketiga kekubur? Kenapa enggak? Begitu mati ya, Jumat ya, Sabtunya besok gitu ya. Walaupun sahabat memang ya, kita tahu sahabat mereka enggak boleh melakukan banyak alp. Makanya mereka langsung kekubur. Tapi bukan hanya alasan sahabat ternyata, kenapa hari ketiga baru kekubur. Walaupun sahabat menjadi alasan terutama dalam pemahaman Yahudi, orang Yahudi itu selalu setelah lewat sahabat atau karena matinya Jumat gitu ya, akan membawa semua persiapan seperti rempah-rempah, membungkus kain dengan kain linen, dan menaruh rempah-rempah, dan meletakkan jenazah dirak dalam kubur, dan menutup kubur selama tiga hari. Nah, ini kebiasaan Yahudi kuno. Nah, biasanya mereka duduk di luar kubur dan berduka. Nah, di penghujung hari ketiga, mereka akan membuka kubur dan memanggil nama orang yang meninggal. Ini adalah adat istirahat kuno orang Yahudi. Karena mereka percaya ada yang matinya sampai hari ketiga ketika dipanggil bisa keluar. Jadi, itu kenapa mereka hari ketiga kekubur, selain karena sahabat, dan kena ingin rempah-rempah, biasanya dari mereka hari ketiga orang itu bisa keluar. Ini pemahaman mereka mengenai akhir zaman ya, atau tentang kematian. Salah satu contohnya adalah Lazarus. Makanya tidak salah Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes, mengatakan Yesus datang hari keempat. Kenapa? Dalam pemikiran orang Yahudi, pada hari ketiga masih ada kemungkinan hidup. Walaupun itu sangat sulit secara medis. Kalau mati suri misalnya, di zaman kita sekarang, nggak mungkin sampai tiga hari. Yaudah dikuburlah tiga hari. Maksudnya dia bangkit dari tanah. Mereka Yahudi punya pemahaman itu. Makanya Yesus datang hari keempat untuk mengatakan, Lazarus itu betul-betul mati. Tidak ada kemungkinan bisa dipanggil keluar. Tapi disitulah hebatnya Yesus, dia memanggil Lazarus, keluarlah. Nah, gitu ya. Jika tidak ada jawaban ketiga di panggil pada hari ketiga, maka almarhum secara hukum telah meninggal dan makam ditutup secara permanen, tidak boleh lagi dibuka. Sampai nanti sudah menjadi tulang, disimpan dalam oswarium. Nah, itu dia. Pemahaman orang Yahudi. Jadi, setelah Maria Magdalena dan Maria lain datang, mereka ingin memberikan rempah-rempah, merapikan kubur atau tubuh Yesus dengan baik dan selayaknya, Yesus tidak bangkit, itu kubur akan ditutup. Tidak akan pernah dibuka lagi. Itulah yang juga terjadi kepada Lazarus di Injilioanes pasal 11, teman-teman bisa bandingkan, Yesus datangnya hari keempat, untuk mengatakan, betul-betul mati. Kalau Yesus datang hari ketiga, dan dia membuat muzizat Lazarus bangkit, orang tidak akan begitu terkejut. Karena mereka punya pemahaman, pada hari ketiga ketika dipanggil namanya, masih mungkin bangkit atau keluar dari kubur. Itu pemahaman spiritual orang Yahudi. Teman-teman bisa baca literatur-literaturnya mengenai adat istirahat Yahudi, tentang kematian. Jadi, selain hari sabat, karena Sabtu mereka tidak boleh datang ke kubur, ada pemahaman tradisi kuno, yang mengatakan pada hari ketiga ketika dipanggil namanya, orang yang mati itu bisa keluar dari kubur. Dan setelah dirempai-rempai, kubur tertutup selamanya sampai menjadi tulang, tidak bisa dikunjungi lagi. Dan itulah kenapa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Baik. Nah, batu terguling. Kita perhatikan tadi kalimatnya, ini di Injil Markus. Injil Markus dan juga Matius. Kenapa ketika perempuan-perempuan itu bertanya, siapakah yang menggulingkan batu itu? Coba kita lihat ya, tadi di teks. Ini Matius ya, sudah langsung malaikat dikatakan. Nah, di Markus. Mereka dalam perjalanan menuju kubur, mereka saling bertanya, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa yang akan menggulingkan batu? Nah, kita harus berrefleksi dan kritisi. Pertama, maksud Maria siapa yang membuka segel Romawi? Nah, ini lebih penting teman-teman. Kita lebih meluaskan secara berpikir kita, bahwa ini bukan soal batu terguling itu yang digeser-geser, tapi kan ada segel Romawi yang nggak akan mungkin bisa dilewati oleh para perempuan. Jadi, kalau kita ganti kalimat Maria Magdalena atau Maria-Maria lain yang dalam percakapan ini menuju kubur, mereka ingin mengatakan, bagaimana kita bisa melewati segel Romawi? Itu artinya siapa yang menggulingkan batu. Nah, yang kedua, baru tadi masuk ke Injil Markus, ya memang, karena batunya besar. Maksud Maria adalah, siapa yang menggeser batu? Kita nggak akan sanggup, walaupun tiga orang. Karena batunya sangat besar. Nah, ini yang dipegang oleh kita hampir pendapat umum para pendeta. Karena batunya besar, para perempuan tidak sanggup. Yang ketiga, malaikat menggulingkan batu apakah agar Yesus keluar? Nah, ini sering menjadi perbanyakan. Malaikat yang datang di Injil Matius, yang duduk di atas batu, menggulingkan batu apakah supaya memang Yesus keluar dan menyatakan bangkit. Nah, yang keempat, ada teori Yesus membuka batu dari dalam, karena dia sudah bangkit. Nah, dari empat teori ini, teman-teman bisa memiliki tafsiran sendiri. Itu terserah bagaimana kita pegang tafsirannya, bagaimana kita meluaskan secara berpikir kita. Ada yang mengatakan, ya Maria itu berkata siapa yang menggulingkan batu karena takut ada segel Romawi. Itu nggak bisa ditembus oleh siapapun, kecuali pejabat Romawi dan penjaga-penjaga. Yang kedua, memang ada pandangan batunya besar. Kekuatan wanita tidak akan bisa menggeser batu itu walaupun tiga orang. Nah, ada juga MB berkata, kenapa malah datang? Supaya Yesus bisa keluar. Nah, ini menjadi pemahaman yang aneh, dan nanti kita akan bisa jawab setelah ini ada slide yang saya tampilkan. Nah, yang keempat, apakah ada juga pemikiran, ternyata Yesus membuka dari dalam. Dengan kekuatan supernaturalnya. Dengan tubuh kemuliaan yang sudah bangkit. Nah, dari kalimat ini, teman-teman bisa berefleksi terhadap misteri batu terguling dan malaikat. Nah, inilah pembelajaran tema yang ingin saya sampaikan di spesial hari Pasca ini. Batu terguling ini. Apa makna dari kalimat Maria ini? Nah, sekarang kita lihat. Ketika perempuan bertanya siapa yang menggulingkan batu, ada satu pendapat yang mengatakan batu itu bukan masalah. Mereka bisa membuka kubur itu, karena ada beberapa gambar yang ternyata batu penutup itu kecil, karena gua itu, tempat kubur Yesus itu, atau orang-orang Yahudi itu, dimasukkan ke dalam, dengan lubang yang sangat kecil, lalu ditutup oleh batu kecil. Bukan sebesar gambar yang kita lihat di Google-Google gitu ya. Mereka bisa. Masalahnya adalah segel. Jadi pertanyaan siapa yang menggulingkan batu, atau siapa yang membukakan batu bagi kita, Maria Magdalena dan Maria lain ingin mengatakan, itu ada segel. Kalau kita buka, Romawi akan marah. Tapi ketika mereka sampai di sana, batu sudah terguling, dan mereka bisa melihat ke dalam. Nah, ada pendapat popularnya yang mengatakan malaikat datang menggulingkan batu itu, sehingga bisa keluar yang tidak mungkin, teman-teman. Jadi gugur ya pendapat poin tadi. Poin ke-3 dan ke-4, itu bakal gugur. Kenapa? Mereka membuka batu bukan untuk Yesus keluar, menyatakan dirinya bangkit. Dia adalah Tuhan yang bangkit kok. Ya kain kafannya aja masih di situ kok. Tersusun rapi. Dan nanti setelah ini menampakkan diri kepada murid-murid, dikatakan hal kita apa-apa? Menembus rembok. Ya otomatis dengan menembus batu juga, enggak ada masalah sama Yesus dengan tubuh kebangkitan. Tidak ada yang dapat menahannya. Tidak ada kain kafan atau batu yang dapat menahannya. Batu itu digulingkan. Tujuannya simple. Sehingga murid-murid dan para perempuan bisa melihat ke dalam bahwa memang dia tidak ada dan bangkit pada hari ketiga. Ini penting, teman-teman. Sejenak kita berpikir. Kalau batu tidak digulingkan, Yesus bangkit kain kafan tersusun rapi dengan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliannya, dia bisa menembus batu, setelahnya dia bisa menembus tembok, dengan posisi batu masih tertutup, para murid-murid tidak bisa melihat ke dalam. Ini penting. Sehingga berita kebangkitan tidak ada. Dan kalaupun setelah itu Yesus menjumpai mereka, mereka akan dipenuhi kebingungan. Kuburnya masih ketutup kok. Kuburnya masih ketutup. Kalau Yesus menembus dengan tubuh kemuliaannya dan batu masih tertutup, itu menjadi masalah. Walaupun Yesus bisa dengan cara menampakkan diri, kelak. Nah, di situ mereka akan terkena dengan teori halusinasi. Dan para teolog-teolog atau sejarah yang kritis dan tidak percaya kebangkitan ini bisa mengatakan, kubur tertutup, segel masih ada. Nah, itulah gunanya. Malaikat datang untuk membuka kubur itu. Bukan supaya Yesus keluar, ya tidaklah. Tapi bukti bahwa tidak ada lagi Yesus dalam makam itu, Maria Magdalena dan para murid bisa melihat dengan kasat mata mereka, bahwa memang tidak ada mayat Yesus. Tapi kain lenannya, kain kafarnya masih ada. Jadi penting ya. Ini adalah pemahaman yang sebenarnya miss oleh banyak kita, karena kita fokusnya langsung kebangkitan Yesus. Itu yang kita proklamirkan dan kotbahkan. Tidak masalah. Tapi penting kita melihat detail-detail cerita mengenai misteri kebangkitan ini. Misteri pasca ini. Ternyata banyak hal menarik. Yesus bisa saja menembus. Tapi malaikat datang membuka batu untuk validasi kepada mata murid-murid bahwa mayat Yesus tidak ada. Jadi Yesus juga tidak membuka dari dalam. Ngapain, kurang kerjaan dia membuka dari dalam. Gitu ya, teman-teman. Nah, di Injil Matius tadi dikatakan malaikat duduk di atas batu. Nah, ini penting juga. Ini adalah satu simbolisme atau satu gaya yang memiliki makna. Setelah dia datang membuat para penjaga ketakutan, dia duduk di atas batu. Ini bermakna seolah-olah malaikat itu menunggu siapa yang menantangnya karena dia tidak mendapat izin siapapun untuk mengulingkan batu. Karena dia segel Romawi. Jika ada yang ragu dengan orang membuka segel itu atau penjaga Romawi itu ketakutan dan lari memanggil teman yang lain, dia akan bertemu dengan malaikat yang duduk di atas batu. Nggak akan ada yang berani. Nah, ini sikap yang menyatakan pengawasan penuh. Batu yang tersegel itu merupakan penghalang bagi Maria Magdalena dan para wanita masuk ke kubur. Nah, itu intinya. Segel itu penghalang, bukan soal besarnya batu. Dan tanpa masuk ke kubur, mereka tidak akan mengurapi tubuhnya yang merupakan misi awal mereka pada pagi hari kebangkitan Yesus. Banyak orang sering mengira malaikat menggulingkan batu agar Yesus bisa keluar dari kubur. Ini tidak benar. Batu yang terguling bukan merupakan penghalang Yesus keluar dari kubur. Nah, kalau gitu kita kritisi. Ketika mereka berangkat, Maria Magdalena dan Maria Lai, para perempuan, di Injil Markus tadi mereka sudah menyatakan bagaimana kita bisa membuka batu. Mereka dalam perjalanan membicarakan itu. Seandainya nggak bisa. Memang nggak ada. Nggak terguling. Sebenarnya mereka pergi itu dengan niat apa, teman-teman? Kalau mereka sudah tahu, mereka tidak mungkin bisa membuka batu dan tidak bisa menembus segel Romau. Karena mereka kan sudah bawa rempah-rempah. Niat mereka itu apa? Nah, balik lagi ke adat istiadat Yahudi jawabannya. Mereka pasti begging atau mohon kepada para penjaga untuk membuka sementara segel untuk merempahi mayat Yesus, memberikan kain linen yang terbaik, barulah batu tertutup selamanya. Nah, itu ada istiadat mereka pada hari ketiga. Mereka pasti begging kepada penjaga, tolong, ini adat kami, kami ingin rempah-rempahinya dengan mayat yang bagus, diganti kainnya, kain linen yang terbaik, lalu setelah itu kau boleh menutup selamanya. Sampai sudah menjadi tulang, kami akan ambil dan masukkan ke dalam oswarium. Itu ada di Yahudi. Itulah salah satu teori, mereka tetap pergi. Mereka nggak nyangka batu terguling. Jadi batu terguling sangat mendukung. Mereka bisa melihat bahwa mayat Yesus tidak ada. Dalam pemikiran mereka, mereka berpikir ya Yesus mati. Ingat, pemberitahuan sudah sampai 3-4 kali. Matius itu berkata 4 kali pemberitahuan bahwa anak manusia akan tersiksa mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Tapi murid-murid itu nggak pernah ngeh. Kenapa? Bagi mereka, pemawan orang Yahudi, kebangkitan itu akhir zaman. Tidak mungkin bangkit tiba-tiba di hari ketiga itu nggak mungkin. Jadi niat Maria, Magdalena, dan lain-lain itu nggak ada berpikir Yesus bangkit sampai diperingatkan malaikat. Ini menarik sekali teman-teman ya kalau kita masuk ke dalam historinya orang Yahudi, cara berpikir mereka. Kebangkitan itu akhir zaman. Jadi Maria, Magdalena, dan lain-lain datang itu nggak punya ekspektasi Yesus bangkit. Mereka sedih. Para murid-murid juga hopeless. Kedua murid, Cleopas, dan satu murid ke Emmaus juga hopeless. Cara berpikir Yahudi itu memang mereka sudah kalah. Gurung-gak yang dicintai nggak ada, mati. Tapi disitulah misteri batu terguling dan misteri malaikat. Pemberitahuan yang indah bahwa Yesus telah bangkit. Jadi tadi kita kiri di sini sih, kalau batu tidak terguling, mereka hanya begging, merempai-rempai sebentar, lalu segel ditutup selamanya sampai mayat Yesus jadi tulang. Tapi ternyata ada malaikat yang berdiri di atas yang menjaga dan menjadi validasi kalian bisa masuk ke dalam melihat mayat Yesus tidak ada. Sudah bangkit. Batu terguling. Cukup indah ya kalau kita pahami semuanya. Nah, dua malaikat dikubur Yesus, sekarang kita beralih ke Injil Lukas. Dan supaya teman-teman tahu, satu Injil lainnya, Yohanes tidak mencatat ada malaikat. Jadi menarik ya. Markus mencatat orang muda dengan pakaian putih. Matius mencatat satu malaikat turun. Membuka batu dan duduk di atasnya, membuat para penjaga Romawi sampai mau mati rasanya, melihat itu ketakutan. Lukas mencatat dua malaikat. Yohanes tidak mencatat ada malaikat sama sekali. Karena Yohanes fokusnya kepada murid, Petrus dan Yohanes. Jadi teman-teman dalam membacanya secara Biblis, kita harus lihat teologi yang diusung setiap Injil. Berbeda-beda. Nah, kenapa Lukas menampilkan dua malaikat? Teman-teman bisa lihat Lukas 24 dengan tema judul Perikop yang sama kebangkitan Yesus. Ayat 4. Mulai dari ayat 2 ketika datang beberapa perempuan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, bingung. Tiba-tiba dua orang berdiri dengan mereka memakai pakaian yang berkilauan. Ini kita terjemahkan lagi malaikat. Jadi yang mencatat malaikat sebenarnya hanya Matius. Lukas itu dua orang pakaian berkilauan. Kalau Matius malaikatnya berkilauan juga. Sedangkan Markus satu orang muda dengan pakaian putih. Nah, kenapa dua? Ternyata Lukas ingin menyampaikan satu pesan yang sesuai dalam perjanjian lama dalam keluaran 25 ayat 17 sampai 23 ketika Allah memerintahkan bangsa istri menempatkan malaikat di setiap ujung tabut perjanjian. Kerub atau kerubim. Di antara kedua malaikat itulah Tuhan berdiam dan bertemu dengan mereka di ruang Maha Kudus yang dibangun oleh Musa. ada dua penjaga malaikat kerub atau kerubim. Ini tekstnya dalam keluaran pasal 25 dan haruslah kau buat dua kerub dari emas kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Nah, Lukas mencatat ada dua orang pakaian berkilauan yang ditapsirkan itu malaikat untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang bertiam dan kalau kita simpulkan secara garis besar baik itu dari Markus Injil tertua yang mencatat seorang muda dengan pakaian putih Matius mencatat seorang malaikat yang turun dari langit Lukas mencatat ada dua orang berpakaian berkilauan ini adalah malaikat semuanya kenapa harus ada malaikat? Penjaga di mana ada Yesus di kubur Yesus itu menjadi tempat ruang maha kudus yang harus dijaga oleh kerub atau malaikat dijaga jadi penjaganya bukan segel Romawi bukan penjaga Romawi melainkan harus ada malaikat ini gambaran bahwa Yesus adalah Allah yang berdiam ruang maha kudus tetapi dia bukan Allah yang berdiam hanya dalam tabernakel seperti di jaman Musa tapi dia akan tetap berada dimanapun umatnya berada itulah kebangkitan Yesus tidak mati dia telah bangkit menjadi Allah Immanuel yang selalu menyertai kita satu hal yang menarik teman-teman dari kisah yang bisa kita pelajari batu itu digulingkan demi kebaikan kita sehingga kita dapat melihat ke dalam dan melihat bahwa Yesus tidak ada di sana bukti dan validasi yang sah jika kita mempercayai kebenaran-kebenaran ini bahwa Yesus hidup dan bangkit kita harus hidup dengan cara menunjukkan bahwa kita yakin akan kebenaran-kebenaran ini kita perlu menggulingkan batu itu untuk orang lain di sekitar kita dan memberitahu mereka bahwa kubur telah kosong dan bahwa Yesus hidup dan bangkit kebangkitan tidak hanya memberi kita tujuan dan makna dalam hidup ini tetapi memberi kita harapkan pasti akan surga dan kehidupan setelah hidup bersama Kristus dunia yang terluka perlu melihat bukti dalam diri kita bahwa batu itu memang terguling dan dia telah bangkit sesuai yang dipirmankannya haleluya teman-teman jadi artinya masih banyak orang melihat bahwa Yesus itu mati dan batu itu tidak terguling batu itu masih menutup kubur Yesus tapi puji syukur kepada Allah yang memberikan kita firmannya setiap incel mencatat dengan validasi bukti yang sah secara historis kubur kosong kubur kosong dia telah bangkit kubur kosong menjadi satu bukti ditambah dengan penampakan Yesus untuk memvalidasi kebenaran dia memang bangkit satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian yaitu Yesus Kristus ini yang harus kita kumandangkan kebangkitannya memberikan kita harapan kematian tidak lagi menjadi ketakutan hai maut dimanakah sengatmu yes kita pasti mati tapi titik koma kita mati titik tapi ada komanya ada harapan ke depan karena ada kebangkitan maka kita akan juga mendapatkan tubuh kemuliaan untuk selalu bersama-sama dengan Yesus itulah makna kebangkitan yang sesungguhnya keindahan di dalam iman Kristen ini yang bisa kita pelajari jadi teman-teman bisa melihat bagaimana misteri malekat dan batu terguling bahwa di setiap injil ditampilkan dengan gaya yang berbeda-beda malekat ini menjadi satu kunci besar batu terguling yang menjadi bukti bahwa para perempuan dan murid-murid bisa melihat ke dalam bahwa Yesus tidak ada lagi jangan kita mencari Yesus yang mati karena Yesus telah bangkit jadi hari ini mari kita ubah hidup kita dan terutama dalam beribadah kita kita serius merayakannya dengan suka cita dan kita merubah hidup kita untuk semakin serupa dengan dia dukung terus program kita youtube hanya alkitab share kepada banyak teman-teman untuk kita membuka cakra Allah berpikir perspektif yang berbeda-beda dalam menafsirkan alkitab shalom Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati